Hai, balik lagi di Cara Mudah Untuk. Di episode sebelumnya, kita udah belajar menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Cara Mudah Untuk Di episode ini, aku bakal kasih tutorial menggunakan rumus IF. Langsung aja kita coba. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku mau kasih tahu dulu nih, rumus IF itu gunanya untuk membuat perbandingan logis atau membuat keputusan. Rumus IF itu sendiri adalah seperti ini. Logical test itu adalah pernyataan logika yang akan kita uji. Failure IF TRUE adalah hasil jika pernyataan logika benar atau TRUE. Failure IF FALSE adalah jika hasil pernyataan logikanya salah atau FALSE. Contoh, di sini kita mau menghitung gaji karyawan, Namun ada dua catatan, yaitu tunjangan kerja diberikan bagi yang status yang menikah 15% dari gaji pokok. Tunjangan anak diberikan per anak 10% dari gaji pokok, maksimal 2 anak. Nah, gimana nih caranya? Pertama, kita ke kolom tunjangan keluarga. Kita ketik IF, kurung buka, ketik sel status keluarga, sama dengan, tanda petik, menikah, tanda petik, untuk pernyataan logikanya. Lalu, kita isi bagian hasilnya jika pernyataan logikanya benar. Jika statusnya menikah, maka akan mendapatkan 15% dari gaji pokok. Jadi, kita ketik 15% dikali dengan simbol tanda bintang, gaji pokok. Kita isi hasil pernyataan logika jika salah. Nah, kalau statusnya tidak menikah, maka dia tidak akan mendapat apa-apa. Di sini, kita isi dengan 0. Bagaimana untuk tunjangan anak? Kita ketik IF lagi, tanda kurung buka, ketik sel jumlah anak. Nah, untuk tunjangan anak hanya diberikan maksimal 2 anak. Tidak bisa lebih dari itu, maka kita beri simbol kurang dari sama dengan 2. Kemudian, kita beri pernyataan benarnya. Peranak akan mendapatkan 10% dari gaji pokok. Jadi, kita klik sel jumlah anak. Dikali, tanda kurung buka. Kita masukkan rumus 10% dari gaji pokok, kemudian kurung tutup. Kemudian, kita isi pernyataan yang salah atau pernyataan kalau karyawan tersebut memiliki anak lebih dari 2. Karena maksimal hanya 2 anak, kita tetap tulis di value e-false-nya 2 dikali 10% dari gaji pokok. Nah, untuk menghitung total gaji dari tiap karyawan, kita pakai rumus sum. Lalu, tanda kurung buka, blok sel gaji pokok sampai tunjangan anak. Kurung tutup dan enter. Lalu, untuk menghitung gaji keseluruhan, kita ketik rumus sum dan blok semua sel total gaji. Untuk menghitung gaji tertinggi, kita memakai rumus max. Dan untuk gaji terendah, kita pakai rumus min. Dan inilah hasilnya. Gampang kan rumus if? Kamu bisa pakai rumus ini untuk perbandingan logis atau mengambil keputusan. Kamu juga bisa lho daftar click nih kalau mau belajar lebih banyak tentang aplikasi ini. Apalagi ada beasiswa Samsung Mobile Plaza Indonesia, 20 juta. Jika kamu berminat untuk berkuliah, klik me lho. Jadi, yuk segera daftar. Kalau kamu ada pertanyaan atau request membahas apa di video berikutnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di cara muda untuk lainnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax